Ada jargon-jargon agama, siapa yang membawa agama di dalam politik, sebenarnya dia bukan mau membangun agama, tetapi dia mau menghancurkan agama itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Titik kegagalan nasab para habib Baalawi Yaman. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan titik kegagalan nasab para habib Baalawi Yaman. Dalam sebuah artikel disebutkan banyak orang Yaman yang disambungkan ke Imam Ali Al-Uraidi. Terutama kepada Syed Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Dan banyak perbedaan tentang nasab Ahmad bin Isa ini. Tetapi mereka semuanya sepakat tidak ada anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah dalam seluruh kitab nasab primer sebagaimana diperinci di atas. Padahal banyak orang Yaman yang mengklaim dirinya dan disambungkan dengan Ubaidillah ini. Justru, yang memungkinkan nama Abdullah ini adalah saudara dari Ahmad bin Isa itu sendiri dan bukan anak. Berikut ini saudara Syed Ahmad bin Isa yang memiliki nama Abdullah Ubaidillah. Abdullah Al-Ahnaf, Ubaidillah Al-Akbar, Ubaidillah Al-Ahwal, Ubaidillah Al-Asgor. Saudara Ahmad bin Isa disepakati ahli nasab hanya tujuh yang berketurunan. Yang memiliki anak hanya yang bernama Abdullah Al-Ahnaf, yaitu Ismail, dan tidak ada yang bernama Alawi. Awal penyebutan nama Ubaidillah baru di pertengahan abad 10H oleh Muhammad Al-Madani mengarang kitab berjudul Tufatut Talib. Berikut ini kami hyperlink ke konten tersebut. Dari sini jelas gagal atau sangat diperdebatkan tentang sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad, karena nama Ubaidillah ini baru muncul hampir 700 tahun kemudian, yang dicantolkan ke seseorang misterius yang diklaim Baalawi sebagai datunya yang bernama Ahmad bin Isa. Di mana bapak dan anak ini katanya hijrah dari Basrah memutar hampir 3.000 km melalui siam untuk transit di Makkah pada tahun Karamitah menjarah besar-besaran harta penduduk Makkah dengan membunuh 30.000 jamaah haji serta mencongkel Hajar Aswad baca bagian 2. Dari Makkah baru melanjutkan perjalan ke Hadramaut bersama rombongan 77 orang dengan membawa harta yang banyak serta kemudian meninggal di Husaisah Hadramaut Yaman. Pepatah mengatakan, suatu kebohongan yang diulang ribuan kali, lama-kelamaan akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran. Sebagai tanggung jawab semua pihak yang mencintai saudaranya, klaim sesat seperti ini harus diingatkan. Harapannya yang diingatkan juga bisa menerima dengan legowo dan lapang dada. Karena klaim seperti ini selain dosanya sangat besar juga secara langsung menudai kesucian Rasulullah itu sendiri. Dalam sebuah artikel yang lebih rincin, klaim hijrahnya Datuk Ba'alawi ini disebut sebagai menganyam ilusi atau cerita palsu. Dengan menyebutkan banyak kejanggalan-kejanggalan yang menyertainya. Berikut ini kami hyperlink ke konten tersebut. Kesimpulan 1. Ahmad Al-Abah Anafat bin Isa Al-Husaini tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. 2. Nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang menurunkan anak bernama Alawi, Datuk Penisbatan Bani Alawi bin Ubaidillah atau Ba'alawi adalah gagal dan fiktif. 3. Kajian Sejarah Kajian Kitab Nasab dan Kajian Genetika menunjukkan bahwa Ba'alawi secara logis telah galal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar, tidak ada satupun nakobah, pencatat nasab Nabi di dunia ini, yang mau memberi isbat dan syahadah nasab kepada mereka, termasuk nakobah Yaman dan Irak. Demikian, sebelum kami akhiri bagian ketiga atau terakhir dari tulisan ini, kami mengajak seluruh anak bangsa agar mencermati hal ini demi meluruskan sejarah dan kesucian seluruh agama di negeri ini. Dengan alasan, agama itu suci, dari Tuhan yang maha suci, menurunkan ajaran yang suci, firman yang suci, dibukukan dalam kitab yang suci, dan tentu saja melalui Nabi, manusia yang suci. Barang siapa menisbatkan pada hal-hal di atas dengan dasar yang salah, apalagi demi kepentingan yang sesat, maka pada hakikatnya, dia adalah musuh semua agama di negeri ini. Marilah menjadi orang baik, yang pandai, berakal sehat dan berilmu. Sebagaimana Hadrotus Syaih Hashim Asyari bertutur, Tidak ada kebaikan sama sekali dalam suatu negeri ketika para generasinya tidak pandai, dan bangsa tidak akan menjadi baik, maju dan berperadaban kecuali dengan ilmu. Lupnah Istiqlal Indonesia, Beirut, Darussadik, 1391 Hijriah, 1971 dalam cetakan pertama, halaman. Titik, Baalawi tidak akan pernah merasa legowo. Secara jelas dan sohih cikalau hasil daripada pembahasan polemik nasab ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan dan juga pembelajaran untuk kedepannya kalau seumpamanya ada yang salah meskipun derajat dia lebih tinggi ataupun lebih segala-segalanya dari kita tetap harus ditegur agar bisa menjadi muhasabah diri kalau kita hidup di dunia cuma sebentar, dan agar tidak mengulanginya lagi dan agar bisa memperbaiki ahlak kita. Ketika kita dianugerahkan pangkat maka itu tanggung jawab yang harus kita pikul sampai kita mati dan bukan malah jadi seenaknya, terlebih lagi yang mempunyai nasab mulia hati, dua dalam bertutur kata pikir berkali, dua dulu sebelum mengatakan sesuatu kepada orang, dua awan yang belum paham, dan untuk Bani Wali Songo mari kita saling merangkul meskipun mereka itu bukan suriah kanjeng Nabi SAW. Bagaimanapun mereka tetap saudara, dua kita seiman dan mereka juga seorang ulama pewaris Nabi SAW, dan siapapun itu asal muasal keturunan siapapun itu mari kalau ada yang menegur kita tentang kesalahan kita, mari kita terima dan anggaplah kalau teguran itu dari Allah Sunhanahu Wa Ta'ala melalui makhluknya agar kita lebih berhati, dua karena sudah dipercaya oleh Allah Sunhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai menerus pembawa risalah tentang keimanan di dunia. Di antara wasiat kanjeng Nabi kepada umatnya yaitu atlah mencintai keluarga kanjeng Nabi Ahlul Bait dan keturunan kanjeng Nabi yang solih, dua ialah. Beliau, dua para suriah Nabi yang asli yaitu dari Bani Wali Songo yang maskur. Ada pun sebutan untuk orang, dua yang masih bersambung kepada Nabi itu ada tiga. Satu, keluarga Nabi Ahlul Bait beliau yang hidup di masa kenabian dan bersama kanjeng Nabi. Dua, para keturunan kanjeng Nabi yang hingga sekarang masih ada, khususnya para terah keturunan Wali Songo. Tiga, yaitu para ulama Al-Amilin yaitu beliau, dua orang, dua solih sebagai pewaris dan penerus agama yang dibawa kanjeng Nabi Islam. Dari ketiganya itu mesti dihormati dan dimuliaka, bukan karena keturunan Nabi saja, enmun kita sebagai manusia mesti mencintai semua manusia baik itu dari kalangan keturunan kanjeng Nabi atau bukan, ada pun memuliakan serta ikut dan mengikuti jejaknya para suriah kanjeng Nabi dan para ulama, dua amilin yang soleh itu wajib bagi kita tetapi jangan mengikuti rang-rang yang masih mengaku, dua suriah kanjeng Nabi serta ulama, dua yang berahlak buruk. Jikalau ada orang sekarang mengklaim buah di dalam tubuhnya ada darah Nabi, mengaku masih turunan kanjeng Nabi dari klan Ba'lawi itu hanya kebohongan, gurur belaka, sedangkan sikap dan ucapannya serta tindakannya yang teramat sangat jauh dari ahlak kanjeng Nabi, menghina ulama, menghina pemerintah yang sah, serta mengumpat memaki dan mudah mengangatai orang dengan sebutan nama binatang yang keluar dari mulutnya, maka patut dicurigai tentang kebenarannya atas nasabnya tersebut. Oleh karena itu maka adani penelitian nasab saat ini, itu jeng merasa terusik baik mereka, dua oknum yang ngaku, dua jadi keturunan kanjeng Nabi atau para kata, dua para muhibin penggemarnya itu juga harus dipertanyakan tentang ucapannya. Hadapilah dengan ilmu pengetahuan atas orang, dua yang sedang bahas nasab itu. Dengan mengajukan data, dua yang diaagung, dua kan dan mitai agar bisa untuk menjelaskan ketersambungan nasabnya orang tersebut atas keakuannya sebagai suriahnya kanjeng Nabi di hadapan orang, dua tersebut dengan jelas dan sohi. Jika mereka tidak bisa menjelaskan hal nasabnya tersebut, maka jangan diikuti jadi jangan marah. Dua, esmosi, lalu tebar fitnah sana fitnah sini, itu kurang baik. Dan untuk para muhibin yang masih berkeyakinan jika mereka itu adalah para suriah kanjeng Nabi, monggo boleh menanyakan langsung pada orang yang kalian anggap sebagai muhibin tentang nasabnya dan ketersambungannya dia terhadap kanjeng Nabi, jangan asal ikut rubuh gedang Tokyo, saja jah. Edukasi Hikmah Nasihat Quran Dan Secara jelas dan sohi cikalau hasil daripada pembahasan polemik nasab ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan dan juga pembelajaran untuk kedepannya kalau seumpamanya ada yang salah meskipun derajat dia lebih tinggi ataupun lebih segala-segalanya dari kita tetap harus ditegur agar bisa menjadi muhasabah diri kalau kita hidup di dunia cuma sebentar dan agar tidak mengulanginya lagi dan agar bisa memperbaiki ahlak kita. Ketika kita dianugerahkan pangkat maka itu tanggung jawab yang harus kita pikul sampai kita mati dan bukan malah jadi seenaknya, terlebih lagi yang mempunyai nasab mulia hati, dua dalam bertutur kata pikir berkali, dua dulu sebelum mengatakan sesuatu kepada orang, dua awan yang belum paham, dan untuk Bani Wali Songo mari kita saling merangkul meskipun mereka itu bukan suriah kanjeng Nabi SAW. Bagaimanapun mereka tetap saudara, dua kita seiman dan mereka juga seorang ulama pewaris Nabi SAW, dan siapapun itu asal muasal keturunan siapapun itu mari kalau ada yang menegur kita tentang kesalahan kita, mari kita terima dan anggaplah kalau teguran itu dari Allah Sunhanahu Wa Ta'ala melalui makhluknya agar kita lebih berhati, dua karena sudah dipercaya oleh Allah Sunhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai menerus pembawa risalah tentang keimanan di dunia. Di antara wasiat kanjeng Nabi kepada umatnya yaitu atlah mencintai keluarga kanjeng Nabi Ahlul Bait dan keturunan kanjeng Nabi yang solih, dua ialah. Beliau, dua para suriah Nabi yang asli yaitu dari Bani Wali Songo yang mas'hur. Adapun sebutan untuk orang, dua yang masih bersambung kepada Nabi itu ada tiga. Satu, keluarga Nabi beliau yang hidup di masa kenabian dan bersama kanjeng Nabi. Dua, para keturunan kanjeng Nabi yang hingga sekarang masih ada, khususnya para terah keturunan Wali Songo. Tiga, yaitu para ulama Al-Amilin yaitu beliau, dua orang, dua solih sebagai pewaris dan penerus agama yang dibawa kanjeng Nabi Islam. Dari ketiganya itu mesti dihormati dan dimuliaka, bukan karena keturunan Nabi saja, enmun kita sebagai manusia mesti mencintai semua manusia baik itu dari kalangan keturunan kanjeng Nabi atau bukan, adapun memuliakan serta ikut dan mengikuti jejaknya para suriah kanjeng Nabi dan para ulama, dua Amilin yang soleh itu wajib bagi kita, tetapi jangan mengikuti rang-rang yang masih mengaku, dua suriah kanjeng Nabi serta ulama, dua yang berahlak buruk. Jikalau ada orang sekarang mengklaim buah di dalam tubuhnya ada darah Nabi, mengaku masih turunan kanjeng Nabi dari klan Ba'lawi itu hanya kebohongan, gurur belaka, sedangkan sikap dan ucapannya serta tindakannya yang teramat sangat jauh dari ahlak kanjeng Nabi, menghina ulama, menghina pemerintah yang sah, serta mengumpat memaki dan mudah mengangatai orang dengan sebutan nama binatang yang keluar dari mulutnya, maka patut dicurigai tentang kebenarannya atas nasabnya tersebut. Oleh karena itu maka adani penelitian nasab saat ini, itu jeng merasa terusik baik mereka, dua oknum yang ngaku, dua jadi keturunan kanjeng Nabi atau para kata, dua para muhibin penggemarnya itu juga harus dipertanyakan tentang ucapannya, hadapilah dengan ilmu pengetahuan atas orang, dua yang sedang bahas nasab itu, dengan mengajukan data, dua yang dia agung, dua kan dan mitai agar bisa untuk menjelaskan ketersambungan nasabnya. Orang tersebut atas keakuannya sebagai suriahnya kanjeng Nabi di hadapan orang, dua tersebut dengan jelas dan sohi. Jika mereka tidak bisa menjelaskan hal nasabnya tersebut, maka jangan diikuti jadi jangan marah, dua, esmosi, lalu tebar fitnah sana fitnah sini, itu kurang baik, dan untuk para muhibin yang masih berkeyakinan jika mereka itu adalah para suriah kanjeng Nabi, monggo boleh menanyakan langsung pada orang yang kalian anggap sebagai muhibin tentang nasabnya dan ketersambungannya dia terhadap kanjeng Nabi, jangan asal ikut rubuh gedang Tokyo, saja jeh. Nasab Ba'alawi Carut Marut gak jelas. Dalam literatur ulama Ba'alawi, Ubaidillah ditulis wafat tahun 383 Hijriyah dan ia seorang imam yang dermawan, seorang ulama yang rasih, mendalam ilmunya guru para, syaikul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan, tiada ditemukan yang menyamainya di zamannya. Demikian, sebagian yang ditulis ulama Ba'alawi tentang Ubaidillah hari ini. Keterangan Al-Burqoh halaman 136 dan Al-Mashra Al-Rawijus 1.75 Edukasi hikmah nasihat Quran dan Anehnya, seorang imam besar yang hidup di abad 4 Hijriyah, sejarahnya gelap gulita pada masanya. Tidak ada satu kitab pun membicarakannya. Jika ia imam, tidak ada seorang pengikutnya pun mencatatnya. Jika ia guru para, syaikul Islam, tidak ada seorang, syaikul Islam pun menyebut namanya, mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanat keguruannya. Ia benar-benar orang besar yang mastur dan misterius. Mungkinkah, karena ketawaduannya, atau ia berwasiat agar namanya tidak dituliskan, agar namanya dilupakan. Imam besar ini, hidup di abad 4 Hijriyah, katanya, ia lahir dan tumbuh besar di Basrah, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Yaman. Di abad itu, di Basrah dan di Yaman, puluhan kitab ditulis, ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya, namun, di antara mereka, seorang pun tidak mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang, imam besar, ini bersembunyi? Apakah ia memang sosok historis? Atau ia hanya tokoh fiktif? Kemudian, fiksi sejarahnya ditulis tanpa proses heristik, lalu diletakkan begitu saja dengan ditenagai oleh kalimat denotatif dan diksi glorifikatif, ekspresif dan plastis, sebagai pelengkap dari runtutan, teks sejarah, yang terputus. Nama Ubaidillah dan, biografi, hidupnya, baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya, pertama kali dimunculkan oleh Habib Ali Al-Sakran W. 895H bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah, Al-Sakran bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah. Sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup sezaman atau berdekatan dengan Ubaidillah. Ia dapat diketahui oleh Al-Sakran tanpa sumber-sumber pendukung apapun. Al-Sakran adalah pionir dalam meruntut sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikannya sebagai sosok menyejarah. Ulama-ulama Ba'alawi masa kemudian, seperti Abu Bakar Al-Idrus Ba'alawi, wafat 914 Hijriyah, Muhammad Hirit Ba'alawi, wafat 960 Muhammad bin Abu Bakar Asyili Ba'alawi, wafat 1093 Hijriyah, Muhammad Diyashihab Ba'alawi, ketika mengungkap sejarah Ubaidillah akan mengutip tulisan Al-Sakran dalam kitabnya Al-Burqoh Al-Mushiko. Masalahnya, lalu dari mana Al-Sakran mengutip biografi Ubaidillah itu setelah sebelumnya tidak satupun orang menyebut sejarahnya selama 512 tahun? Mungkin tradisi lisan. Tradisi lisan berbeda dengan sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah, sejarah yang dilisankan oleh pelaku sejarah. Sedangkan tradisi lisan adalah cerita yang diungkapkan secara beruntun melalui lisan. Penutur tidak mengetahui apakah cerita ini fakta atau rekayasa. Tradisi lisan tidak dapat disebut sebagai fakta sejarah, tidak dapat dibedakan darinya antara mitos dan kenyataan, banyak bermuatan mistik yang tidak masuk akal, dan sifat subjektifitasnya masih sangat mendominasi. Ubaidillah bagi Ali Al-Sakran, apakah ia objek tradisi lisan yang dituliskan, atau justru ia sebuah karya baru yang diciptakan sebagai sumber masa selanjutnya. Sebagai perbandingan, kita mengenal biografi para wali Songo, Sunan Bonan misalnya, ia sebagai tokoh historis didukung oleh sumber-sumber sejarah primer dan atau sekunder, misalnya buku Primbon Sunan Bonang yang berangka tahun 1597 Masehi. Buku itu dijadikan tesis oleh ilmuwan Belanda, yaitu B.J. O. Skrieke dengan judul Headbook van Bonang, Wejangan Sunan Bonang tahun 1916. Buku itu hanya berjarak 72 tahun dari wafatnya Sunan Bonang pada tahun 1525 M. Tentu angka tahun itu sangat dapat merekam kejadian sebelumnya dan masih sangat dapat dipertanggungjawabkan. Lutfi Yahya mengklaim jika Nuh berdiri berkah jasa datunya. Sudah berapa banyak kebusukan dan kejahatan yang dilakukan atas nama nasab sanat dan artifak sejarah yang mereka belokkan. Sampai juga mereka membelokkan sejarah Nuh setelah sukses membelokkan sejarah dalam bukunya yang beredar dalam kurikulum pendidikan pelajaran kemerdekaan di sekolah-sekolah SMP SMA Sederajat. Sementara itu dinas pendidikan pun tak ada reaksi dan tanggapan yang terjadi pada saat ini sangat disayangkan sekali. Jika generasi kita kelak harus menerima pendidikan sejarah yang sudah terbelokkan oleh klan Baalawi Yaman, Lutfi Yahya, sekarat dan tidak manusiawi, entah bertujuan apa mereka itu, Bani Yahya, sehingga membabi buta dan tamak, rakus serta jahat sekali dalam berkeinginan untuk memuasai negeri ini. Berapa banyak lagi nantinya yang akan mereka baalawikan dan mereka lain? Budaya sejarah dari negeri kita ini. Lalu apa yang kita harus lakukan di saat ini untuk menjaga dan melestarikan budaya peninggalan sejarah para leluhur kita ini? Ataukah kita hanya tinggal diam saja? Di saat mereka, Bani Yahya, sedang asyik dan gencarnya merubah dan merusak sesuatu yang menjadi dasar peninggalan sejarah itu agar menjadikan. Generasi anak bangsa tahu sejarah dan tahu perjuangan para leluhurnya. Oleh karenanya, Bismillah, mari kita jaga dan kita perjuangkan budaya sejarah peninggalan para leluhur kita, apapun itu. Mari kita lestarikan, jangan sampai mereka merusak dan mengalihkannya begitu saja tanpa kita sadari negeri kita ini sedang dalam kejangkit virus rayap putih. Yang menggerogoti budaya serta sejarah perjuangan para leluhur kita, adapun mengenai sejarah Nuh yang semestinya insya Allah saya tuliskan di bawah ini, adapun kekurangannya agar. Para masyih dan mustahid sejarah memberi masukan yang lebih benar lagi. Sejarah Nuh, Nahdlatul Ulama. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki cerita tersendiri soal organisasi-organisasi Islam yang berkembang. Termasuk kehadiran Nahdlatul Ulama, Nuh, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengaruhnya bagi penganut Islam di tanah air. Banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama di Indonesia menjadi tanda munculnya sejarah Nuh yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atas nama kaum tradisionalis dalam menanggapi fenomena yang ada di dalam dan luar negeri, khususnya di dunia Islam. Inilah jawaban untuk umat Islam atas fenomena yang terjadi di dunia Islam dan Indonesia akan berpartisipasi dan memperkuat peringkat rekonstruksi nasional. Nama Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab, yakni Nahsoh yang artinya berdiri atau bergerak. Nama Nahdlatul Ulama menginspirasi Ulama Kuno Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol yang menjelaskan tujuan dasar dan cita-cita keberadaan suatu organisasi. Lambang Nahdlatul Ulama diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah setelah proses kontemplasi dan hasil doa istiharuh sebagai pemimpin Allah Sunhanahu Wa Ta'ala. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 sebagai perwakilan ulama tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas. Meskipun terorganisir, mereka sudah memiliki hubungan yang sangat kuat. Perayaan seperti Hail, peringatan wafatnya seorang Kiai yang kemudian mengumpulkan masyarakat sekitar, para Kiai dan mantan santrinya hingga sekarang masih dilakukan secara rutin di beberapa wilayah di tanah air. Substansi dan ideologi Nahdlatul Ulama Nu Dalam sejarah Nu, penciptaan Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Aswajah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ikmah keputusan ulama terdahulu. Kiyas atau contoh kisah Al-Quran dan hadit menurut Kiai Haji Mustafa Bisri memiliki tiga substansi di dalamnya, yakni sebagai berikut. Dalam bidang syariat Islam, sesuai dengan salah satu ajaran dari empat mashab Hanafi, Maliki, Syafi, Hanbali, dan sebenarnya Kiai Nu sangat taat kepada Syafi. Saya sekolah. Dari perspektif Tauhid ketuhanan, saya akan mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Mati Ali dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dasar-dasar Imam Abu Qasim Al-Junaidi di bidang tasawuf proses mengintegrasikan ide-ide Sunni berkembang. Cara berpikir Sunni di bidang ketuhanan bersifat eklektik memilih pendapat yang benar. Hasan Al-Basri seorang tokoh Sunni terkemuka dalam masalah kodariyah dan kadariyah mengenai personel memilih pandangan kadariyah. Pendapat bahwa pelaku adalah kufur dan hanya keyakinannya yang masih tersisa fasik. Apa ide yang dikembangkan oleh Hasan Al-Basri belakangan justru direduksi menjadi gagasan Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Menurut Muhammad Abu Zahrah Islam memiliki dua bentuk utama yakni praktis dan teoritis. Perbedaan tersebut justru terlihat pada kelompok-kelompok seperti Ali bin Abi Talib, Khawarij dan Muawiyah. Bentuk keberatan kedua dalam Islam bersifat teoritis ilmiah seperti dalam kasus akidah dan penuh Sarafiki. Ahlus Sunnah wal-Jamaah sebagai salah satu aliran batin Islam tentunya memiliki nuansa politik dan sangat kental pada saat kelahirannya. Namun dalam perkembangan wacananya juga merambah bidang-bidang seperti akidah, hukum Islam, tasawuf, dan politik. Untuk ideologi ahli Sunnah wal-Jamaah lahir karena alasan yang sangat mendasar. Kekuatan penguasa kolonial Belanda untuk menghancurkan potensi Islam telah menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan ulama untuk menjaga kemurnian dan keutuhan ajaran Islam. Selain itu ada pula rasa tanggung jawab ulama sebagai pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan dan dibebaskan dari belenggu penjajahan. Ulama juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kedamaian bangsa Indonesia. Fase Perkembangan Nu Tidak semua sejarah bangsa Indonesia dijelaskan pada fase-fase abad ke-19 hingga sekarang yang merupakan proses pengujian dan antitesis. Misalnya, pada masa gerakan kemerdekaan, ada tiga kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai aliran Belanda disertai dengan dua gerakan yang bersumber dari Islam, yakni Islam Modern dan Islam Tradisional. Pada tahap ini, modernisasi Islam untuk berbagai agama mulai menyebar dan diterima secara luas di hampir semua kota besar di Indonesia, termasuk desa-desa kecil di Pelosok Indonesia. Sejak awal 1980-an sebelum berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Kaiha, Hashim Ashari melarang salah satu muridnya yang paling cerdas, Kiai Haji, Wahab Hasbullah untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan kelompok modernisasi Islam. Tampaknya pemikiran Islam modern tentang gerakan Muhammadiyah tidak terpengaruh sampai kematian pendiri Muhammadiyah Kiai H. Ahmad Dahlan pada tahun 1923, Idealisme paling mendasar dari Islam tradisional adalah pada tahap awal gerakan Islam modern, yakni adanya tekanan yang ditempatkan pada revitalisasi sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin itu sebabnya gerakan itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi posisi para pemimpin Islam tradisional. Pada awal abad 20 dalam waktu 10 tahun dengan dukungan Kiai dan ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbro menyelenggarakan Islam tradisional dan didirikan pada tahun 1912 di Surakarta oleh Ikatan Pedagang Muslim. Ia juga aktif dalam syarikat Islam, Si. Dari pada tahun 1916, Kiai Wahab mendirikan madrasah yang berbasis di Surabaya bernama Nahdel di Batam. Orang tuanya adalah Kiai Wahab Hasbullah dan pembentukan kebangkitan, Jamia yang disebut Nahdatul Ulama Cendikiawan bertujuan untuk menegakkan penegakan hukum Islam di bawah salah satu dari empat sekolah. Namun, kedua kelompok ini pada umumnya mendukung kegiatan syarikat Islam karena organisasi tersebut tidak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan asimilasi konsep-konsep yang berkaitan dengan keagamaan. Syarikat Islam lebih tertarik pada kegiatan politik dan tujuan umumnya adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok Islam Indonesia sehingga penekanannya adalah menghindari perbedaan pendapat tentang detail praktik keagamaan. Pada bulan Februari tahun 1923, Persatuan Islam dikenal dengan singkatan persis didirikan di Mapan Bandung. Sejak saat itu para anggotanya mulai mengungkapkan pandangan tanpa kompromi yang ditunjukkan dalam semangat Islam tradisional. Pada saat yang sama, Persatuan Islam dapat memenangkan empati banyak intelektual Islam. Buah semangat persis masyarakat Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan ideologi keagamaan dalam masyarakat Islam sejak tahun 1923, termasuk perjalanan sejarah Nuh. Selama Konferensi Islam keempat di Bandung pada Februari tahun 1926, parlemen hampir sepenuhnya didominasi oleh para pemimpin organisasi Islam modern. Mereka menyetujui usulan para pemimpin Islam tradisional untuk melestarikan praktik keagamaan tradisional, termasuk pelestarian mashab, makam nabi dan makam empat sahabat Medina. Alhasil, Kiai dan ulama diajar langsung oleh Kiai Ha. Hashim Asyari sangat mengkritik Islam modern dan telah mendirikan jamiah Nahdlatul ulama sebagai medan pertempuran bagi para pemimpin Islam tradisional sejak didirikan pada tahun 1926. Tujuan berdirinya NU, pengaruh Nahdlatul ulama sangat besar di kalangan Kiai dan ulama di Jawa bagian timur dan tengah serta masyarakat umum. Seperti Statuta Nahdlatul ulama, perumusan pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan Islam kepada salah satu dari empat mashab dan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan utama organisasi NU adalah sebagai berikut, memperkuat persatuan diantara sesama ulama yang masih setia pada ajaran mashab, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis buku yang diajarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam, penyebar luasan ajaran Islam atas permintaan empat mashab, meningkatkan jumlah madrasah dan organisasi, mendukung pembangunan masjid, langgar dan pesantren, membantu anak yatim dan fakir miskin. Perkembangan NU di Indonesia Berdasarkan sejarah NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini telah memantapkan dirinya sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran empat mashab syafi'i yang diterima oleh sebagian besar umat Islam di seluruh tanah air. Selain itu, NU memberikan khusus pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti kehidupan pemilik tanah dan para pedagang. Sebenarnya, Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi masyarakat ormas terbesar di Indonesia dari komunitas Islam yang ada sejak kelahirannya di tahun 70-an. Selain itu, NU juga selalu menekankan pentingnya menjaga dan menghormati kekayaan budaya Nusantara. Terinspirasi dari tipikal tudingan terhadap wali somo yang berhasil menghubungkan bidang agama Islam dengan wilayah budaya. Dalam praktiknya NU berwajah familiar atau muda sebagaimana diakui oleh seluruh masyarakat. Untuk menghindari pendekatan negatif memerlukan dorongan dari dua hal yang sangat dibutuhkan dalam konteks pluralisme, yakni, pertama, melekatnya identitas nasional karena mereka mengikuti jalur budaya dengan karakter pluralistik. Komunitas budaya jarang merasa bahwa keberadaan mereka secara langsung atau tidak langsung terancam. Dari sinilah muncul aturan hukum Islam, al-petik terbalik ada muhakkamah. Ini memberikan peluang besar untuk mengubah tradisi apapun menjadi bagian dari hukum Islam. Kecuali ibadah mahdah, seperti salat atau puasa, kegiatan budaya sangat mungkin dianggap sebagai kegiatan yang dipaksakan secara agama jika berperan dalam mendukung prinsip-prinsip Islam. Dan setidak-tidaknya kegiatan budaya tersebut tidak dilarang kecuali mengganggu kemanfaatannya. Oleh karena itu, kehormatan Islam di Indonesia selalu didukung dengan cara yang dapat diterima oleh kelompok lain, meskipun secara statistik dikategorikan mayoritas dan tidak dipaksakan oleh kepentingan masyarakat dan penindasan atau penolakan keberadaannya. Langkah-langkah ini dapat sangat membantu dalam mendukung upaya untuk memantapkan identitas nasional bersama. Kedua, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kemunculan Islam yang toleran secara tidak langsung berdampak positif terhadap upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan jika dibandingkan dengan sikap tegas beragama yang dapat membahayakan hak asasi manusia. Mudah memicu kekerasan agama dari keringnya keterlibatan Islam yang memonopoli kebenaran dan menunjukkan kelemahan iman. Toleransi, di sisi lain, tampaknya menjadi bukti keutuhan pemahaman agama yang diyakini menjadi berkah bagi semua. Pada akhirnya, sikap pemaaf yang muncul dari kesadaran untuk memahami perbedaan dan keragaman budaya merupakan salah satu landasan kokoh dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku yang lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi orang tidak seharusnya diperlakukan secara manusiawi hanya karena mereka adalah muslim, tetapi didasarkan pada pemahaman bahwa nilai-nilai kemanusiaan adalah milik semua orang. Nahdlatul ulama menjadikan dirinya sebagai organisasi sosiologis dan keagamaan dalam menjawab permasalahan bangsa. Bukan seluruh sejarah negara Indonesia, Nahdlatul ulama telah melalui tahap yang berkembang dari akhir abad ke-19 hingga saat ini. Ini adalah proses pengujian dan antitesis pada masa pergerakan kemerdekaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tingkat berikutnya untuk menelusuri dan memahami sejarah nilai yang panjang dan sangat berpengaruh pada perkembangan negara Indonesia pulau. Berikut ini fase atau kondisi organisasi nilai dan kaitannya dengan Indonesia dalam sejarah nilai. 1. Nahdlatul ulama sebelum kemerdekaan Sebelum kemerdekaan, Nahdlatul ulama berkembang sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah. Sangat memungkinkan kekuatan ulama dan anggota NU untuk menjembatani kepentingan Islam dan negara Indonesia saat itu yang telah menjadi pilar pengantar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Nahdlatul ulama di masa kemerdekaan. Periode Orde Lamanu memutuskan menjadi partai politik semata-mata karena berkonfrontasi dengan komunis. Kekuatan komunisme sebagai partai politik membutuhkan pola yang sama. Nahdlatul ulama akhirnya mampu mempertahankan dasar Pancasila dengan suara lantang. Masa Orde baru karena kebijakan pemerintah yang kuat, posisi NU adalah ulama bersama kelompok Islam lainnya, kembali sebagai kelompok sosiologis dan religius, kemudian sepakat untuk membentuk Partai Persatuan Pembangunan PPP. Secara sosial merupakan kepedulian nafatur utama dan secara politik merupakan Partai Nahdlatul Ulama. Pada masa reformasi pola politik NU mulai berubah. NU telah sepakat untuk kembali ke hitah. Nahdlatul Ulama NU adalah organisasi yang murni sosiologis dan religius, menjaga jarak dengan partai politik yang ada. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama bukan milik siapapun, melainkan milik potensi negara Indonesia. Nahdlatul Ulama sebenarnya berdiri dalam sejarahnya sebagai bentuk reaksi eksternal gerakan pemurnian. Dan berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari peran Kiai, wakil utama kelompok Islam tradisionalis dan komunitas pesantrennya. Nahdlatul Ulama mengacu pada salah satu Imam Mashab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabari, dan merupakan organisasi keagamaan yang melayani negara, negara bagian dan Muslim. Nah, itulah penjelasan tentang sejarah Nuh dan kaitannya dengan perkembangan kondisi Indonesia, termasuk ajaran agama Islam. Sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, Gramets pasti sudah tidak asing lagi dengan Ormas yang satu ini. Dalam praktiknya mungkin kita masih kesulitan membedakan organisasi Islam ini dengan lainnya dalam melakukan amalan agama Islam. Dari situlah sebenarnya dapat menjadi ciri khas masing-masing aliran dalam melakukan ibadah. Demikian ulasan sedikit dari saya semoga bermanfaat dan menjadi bahan bantahan atas mereka yang mau merubah atau mengklaim tentang Nuh. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku, demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.